Namun Karangtaruna di desa Bangusari Ibu menginginkan sekali Ibu lewat pesawat yang mau diajukan kepada Ibu Seri Bumala. Kiranya Karangtaruna desa Bangusari memiliki bulan Ibu. Nah itulah artinya perintahan daripada masyarakat desa Bangusari lewat. Akanku tantang dulu Bapak-Bapak ini. Ibu jangan sembunuh ya. Saya kesempatan dulu. Karena Bapak-Bapaknya kayaknya nantang kali sama perempuan. Kita tantang dulu Bapaknya. Ijin Bapak ini saya hanya memberikan masukan kepada Bapak dan Ibu semua. Wajar Pak kalau lah perempuan ini kan kami punya kelemahan. Kami tak bisa kekerasan tapi kami hanya berdoa mudah-mudahan kau jolimi aku, aku pasti akan jadi. Itulah prinsip saya Bapak Ibu semua. Jadi saya hanya menjawab, pertama saya menjawab dari pertanyaan Pak Kades. Pak Ijin masalah jalan yang dari Simpang Pasar Minggu Pak Kades sampai menuju Simpang Dodong. Pak ini benar sudah Bapak usulkan? Boleh diberikan ke saya? Kayaknya ini bukan dampak, ini bantuan provinsi. Setahu saya ini bantuan provinsi, Bapak jangan salah nanti. Saya minta supaya nanti saya bisa mengawal ini. Kalau dak, saya tidak bisa mengawal Bapak Ibu. Nanti kalau saya, Bapak antarkan ke Senayan. Itu beda. Saya bisa, ini sudah kami suarakan kalau ini. Jangan takut. Ini bantuan provinsi yang akan kita usulkan. Karena ini galenya provinsi. Kalau yang dak itu, anggaran yang paling besar baru kita bolong ke yang kita butuhkan. Kalau itu masih bangunan provinsi. Nanti saya minta usulkan dari Bapak. Nanti saya, mohon maaf, ketepatan ini ada staff saya. Ini staff saya ini luar biasa. Staff saya pribadi dan staff sebagai di komisi B. Berarti beliau merangkapi. Ada di dinas dan saya mengawal ini. Saya resres. Jadi, gak apa-apa nanti biar kami gampang membuka tabel. Nanti usulan-usulan yang diusulkan oleh beberapa usulan yang di kabupaten khusus. Kenapa saya tidak memberi? Nanti kita perjuangkan anggaran desa supaya bisa membeli ambulan. Apelus dulu buat saya. Apelus dulu buat saya, Bapak Ibu. Karena saya hanya mengingatkan, siapa yang memberi ambulan kalau itu coba-coba tepat dengan pribadi. Dan itu coba-coba perangkat desa membuat anggaran desa siap-siap untuk ke jalan besar. Yang menuju lewat jembatan dari Simpang Kakarina. Siap-siap. Ingat. Ingat, Bapak. Karena itu punya pribadi. Bukan punya desa. Ingat. Tapi kalau dana desa yang memberi, yang membeli untuk aset desa, Bapak bisa gunakan anggaran desa. Bapak bertanggung jawabkan itu. Karena itu jelas poin-poin. Tapi kalau punya orang lain, pasti nanti akan menjadi salah buat Bapak. Jelas. Itu bukan menjadi aset pribadi. Bukan aset desa. Hanya simpan, hanya hak pakai. Pinjam pakai. Dan jelas. Ada nanti yang kesini, ya tentunya dibawa ke rumah sakit yang seseorang. Jelas, Bapak Ibu semua. Tapi kalau punya desa, Bapak beli. Ini menjadi aset desa. Ingat. Dan bisa membuat pengeluaran itu dana desa. Tidak menjerat kepala desa. Tapi saya ingatkan. Kami akan pantau seluruh anggaran desa. Tugas anggota DPR. Pengawasan Bapak Ibu semua. Ingat. Siapa yang menyelewati anggaran desa. Siap-siap. Anggota DPR dari 168 sudah masuk penjara. Ingat, Bapak Ibu. Saya tidak mau masuk penjara. Ingat. Bapak Ibu sudah banyak melihat di tipi-tipi. Jadi saya mengingatkan Bapak Ibu semua. Harus bisa menerima sesuatu itu. Jangan kita mau disalahgunakan seseorang. Kalau masalah ambulan. Siap ini. Saya kasih apus nih. Buat Karang Taruna. Kita akan dalam pemerintahan untuk. Memberikan anggaran untuk ambulan seluruh ke kabupaten kota. Intinya sampai ke desa. Supaya. Kalaupun itu minimal. Tidak semua tercakup. Ada salah satu kecamatan. Misalnya kecamatan air cuman. Boleh lah. Itu menjadi aset. Tapi bisa digunakan seluruh desa. Minimal. Itu yang ini. Tapi bukan menggunakan uang yang untuk bukan kepentingannya. Itu Bapak Ibu. Jadi harus jelas. Siap Ibu Karunah. Saya akan mendorong. Terima kasih. Atas jeripaya Ibu-Ibu. Untuk membangun desa. Ibu-ibunya. Karena tanpa dorongan Ibu. Ini desa tidak akan berjalan. Saya minta orang Ibu juga sebagai garda ke depan. Untuk masalah menjadi desa bersinar. Bersih dari narkoba. Ibu lah sebagai garda ke depan. Karena kalau sudah mulainlah barang haram masuk ke desa. Bapak Ibu hancurlah generasi kita ke depan Bapak Ibu semua. Siap? Saya akan tunggu jawaban dari Ibu. Ingat Ibu. Ibu bukan anggaran untuk. Ambulan Pak. Minimal. Minimal satu kecamatan itu ada Pak. Pak. Kalau kita itu memang bantuan yang real. Bapak bisa. Sumpirnya ada. Operasional itu Bapak bisa keluarkan untuk dana desa. Tapi kalau itu bukan punya aset desa. Itu punya seseorang. Hati-hati Pak. Sudah banyak yang di Jawa sana. Sekolah Pak. Hati-hati. Jangan nanti kita setengah mati judul. Jadi keinginan kita melanjutkan. Kita terjerat dengan yang kita tampak. Kita sadari Bapak Ibu semua. Jadi mari kita sama-sama. Semua. Saya berharap. Doakan. Saya diberi kesehatan. Diberi umur yang panjang. Bisa memperjuangkan aspirasi. Bapak Ibu semua. Itu Pak Kades. Pertanyaan dari Pak Kades. Saya siap mengkawal ini Pak Kades. Masalah ambulan. Ketepatan saya ketua tim reses untuk priori ini. Masa reses 3. Nanti saya yang langsung membacakan di hadapan Gubernur Sumatera Utara. Teriakan desa sini. Ini yang harus saya sampai. Wajar. Supaya biar ada masukan. Ke parah terhadap Gubernur Sumatera Utara Pak Kades. Jadi jangan khawatir Pak Kades. Saya pasti mendorong ini Pak. Bukan uang kita Pak. Uang pemerintah. Uang kita juga. Itu kita belanja. Itu kan. Ya. Sikit banyaknya kan uang pajak kita ini semua. Dikelelap oleh pemerintah. Wajar dikembalikan lagi kepada rakyat. Itu Pak. Tidak apa-apa. Siap. Saya mendorong itu. Baik. Pertanyaan dari. Bapak. Sahdang Saraji. Pak. Nanti aku nomor HP Bapak. Bapak yang pengen hari kayaknya. Ini nomor HP. Tapi jangan cerita pribadi nih ya Pak. Tadi Bapak udah bilang ya. Itu umum ya. Kalau Bapak pribadi aku bagus atlet. Ya kan Pak. Boleh. Aduh. Bu. Jangan. Jangan curiga ya Bu. Saya. Mau mengingatkan Bapak ini untuk yang elok. Ya Pak. Terima kasih Pak. Atas partisipasi Bapak. Atas simpati Bapak terhadap saya. Masalah. Masalah. Jembatan titik tadi. Memang dia mengecil. Dan itu memang. Karena itu masih dianggap layak. Makanya tidak ada usulan. Tapi kalau Bapak buat usulan. Pasti nanti kita hadirkan dari Bina Marga. Supaya dia mengecek kondisi di lapangan. Musulkan gitu Pak Kadis. Tidak tertampung nanti untuk 2023. 2024 minimal. Pak jangan takut. Masa berakhir saya untuk DPR ini. Pada tanggal 16 September 2024. 2024. Jadi jangan takut Bapak. Masih pandang saya memperjuangkan anggarat. Untuk ke desa Bapak Ibu. Jangan takut. Karena kami pesta demokrasi itu. Tepatnya tanggal 14 Februari 2024. Tapi masa bakti kami itu masih panjang. Jadi. Insya Allah Pak. Saya harus ada bawa kue. Ke desa. Bapak Ibu semua. Saya ingin dipilih. Tapi saya mengingatkan. Banyak yang saya buat. Banyak yang saya bantu. Di saat saya butuh. Masyarakat itu tetap mengingat NPP. Sedih saya Pak. Ternyata berapa sih yang diterima Bapak Ibu. Contoh. Air Juman yang lalu. Saya ada. Bantu kalau tidak salah 600 juta. 2014. Waktu itu periodi yang lama. Ternyata Pak. Tidaklah sesuai yang saya harapkan. Tapi saya tidak ini. Saya tidak kecil. Tidak apa-apa. Yang penting. Apa yang saya tanam. Ya pasti saya akan tuai. Tidak air joman. Kesamatan lain. Suara saya. Banyak. Banyak. Makanya saya. Alhamdulillah. Saya terpilih kembali. Saya tidak apa-apa Pak. Yakinlah Bapak. Ya saya namanya bermohon. Kalau dikabulkan. Alhamdulillah. Ya kan Pak Saden. Tak dikabulkan. Ya. Ya saya harus besar. Besar hati. Tidak masalah Pak. Biasa itu Pak. Namanya kan orang ada suka tak suka. Itu wajar. Tapi saya yakin. Setiap orang yang menanam baik. Insya Allah pasti dapat hasil yang baik. Jadi saya. Reset 3 tahun sidang 3 tahun 2021-2022. Tentunya saya menyerah aspirasi yang ada di desa ini Pak. Tentu saya merasa miris dengan apa yang dikeluhkan terhadap masyarakat khususnya desa Mekasari. Desa Bangun Sari. Yang mana banyak menyampaikan masalah jalan. Masalah infrastruktur yang tidak tersauti mulai 2018-2022. Ini tentunya menjadi beban buat kami di DPR Provinsi Sumatera Utara. Ini akan kami sampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara. Akan menjadi perhatian khusus kepada Gubernur Sumatera Utara. Karena ini benar mulai masuk jalan dari jalan menuju. Ke desa Bangun Sari, kecamatan Selaut ini cukup luar biasa. Jalannya berlubang-lubang Pak. Mudah-mudahan insya Allah Bapak Gubernur menjadi perhatian khusus kepada infrastruktur jalan. Alhamdulillah memang tadi saya sudah sampaikan. Dalam waktu dekat BKP Provinsi Sumatera Utara tentunya akan diterima daerah keselamatan air Joman. Nanti di mana nanti kita akan lihat itu yang menjadi prioritasnya Pak. Mudah-mudahan ini nanti masyarakat desa Bangun Sari akan menikmati berkat perjuangan kami di DPR Provinsi Sumatera Utara. Masalah rumah ibadah dan sarana lain itu nanti saya selaku anggota DPR ini bisa nanti dana-dana sosial saya bisa kita sauti kepada masyarakat khususnya desa Bangun Sari Pak. Itu saja Pak. Terima kasih. Pak Kades, hari ini kan datang Ibu Sri Kumala SEMM. Apa yang ingin Bapak ucapkan kepada Ibu Sri walaupun sekarang Pak Kades kan cuti ya dalam hal ini. Kira-kira apa yang Bapak ingin sampaikan kehadiran Bu Sri di desa Pak Kades? Terima kasih. Kami masyarakat desa Bangun Sari mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada Ibu Sri Kumala SEMM yang sudah melaksanakan reses di desa Bangun Sari. Mudah-mudahan kiranya akspirasi dari masyarakat desa Bangun Sari ini terus diperhatikan oleh Ibu Sri Kumala sebagai DPR Provinsi Sumatera Utara kiranya apa yang kami inginkan, yang diinginkan oleh masyarakat kiranya dapat disauti oleh Ibu Sri Kumala dan kiranya terus bisa mengawal artinya untuk fisik bangunan-bangunan yang ada di desa Bangun Sari ini. Kecamatan SEMM. Terima kasih. Pak sebutkan namanya ya Pak ya. Bapak keinginan dengan Ibu Sri apa yang Bapak mau Bapak sampaikan? Silahkan. Iya Pak. Terima kasih sayang bernama Adi Bapak Mok. Berasal dari Jusun Tua Desa Bangun Sari, Kecamatan Sulawahut. Atas kedatangan Ibu Sri di Jusun Tua ini, Desa Bangun Sari, dan mengucapkan Alhamdulillah apirasi yang sudah Ibu berikan kepada kami. InsyaAllah masyarakat ututnya pada umumnya di desa Bangun Sari ini memperhatikan atas apa yang diinginkan oleh Ibu Sri Kumala. Untuk itu, tadi yang Ibu ucapkan bahwasannya, kami sebagai Ketua BKN Desa Bangun Sari, Kecamatan Sulawahut, mengharapkan yaitu bantuan daripada pemerintah melalui daripada Ibu Sri Sri Mala, mudah-mudahan tersalur dan baik. Dengan ini kami berikan terima kasih dan akan kami berkasihkan jam kedepan atas pendudukan dan pengen daripada Ibu Sri Sri Mala. Terima kasih Ibu yang dapat saya uraikan kepada Ibu. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah apa yang cikah-cikah daripada Ibu terwujud dengan sebaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kami Pak memonitor tadi penyampaian Bapak terkait keinginan Bapak. Kira-kira apa yang Bapak ingin sampaikan kepada Ibu Sri, kehadiran Ibu Sri di desa ini Pak? Silahkan. Oke. Oke, terima kasih. Yang pertama, atas kehadiran Ibu Sri ke desa kami di Sebangun Sari, Kecamatan Sulawahut, pertama kali itu saya melakukan sebagai melakukan masyarakat mengucapkan berbicara terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya, beserta rompongan dan tim. Itu yang pertama. Kemudian yang berikut, ini hal yang jarang terjadi sebenarnya di desa kami, atas kunjungan seorang anggota DPR di Provinsi Sumatera Utara. Hari ini, desa kami, termasuk desa yang berbuah atas kunjungan Ibu Sri Kandi tersebut. Mudah-mudahan, atas pertemuan ini, memang betul-betul pertemuan yang bermanfaat bagi desa kami, atas terutama permohonan-permohonan yang disampaikan orang-orang tua kami, baik itu pengurus mesjid, pengurus bersolah, dan juga bapak-bapak desa kami yang telah menyampaikan banyak. Walaupun kami yakin, masyarakat kami pada hari ini masih banyak yang ingin disampaikan, namun waktu juga yang membatasi, yang paling jelas, atas kedatangan Ibu Sri Kumala SEMM ke desa kami ini, kami merasa terpanggil, panggil kembali semangatnya, untuk ikut menyampaikan aspirasi langsung kepada anggota DPR di Provinsi Sumatera Utara. Mudah-mudahan, Ibu itu sehat, kami juga sehat, maka nanti apa yang kita rencanakan pada hari ini, memang betul-betul dapat terlaksana dan teradresiasilah, apa yang diinginkan oleh Ibu itu untuk tumbuh di Senayan tahun 2024. Amin. Bapak kan salah satu orang yang saya anggap dari saya memantau dari segi media, kedekatan Bapak dengan rakyat. Yang saya tanyakan, siapkah Bapak mendukung Ibu Sri DPR RI? Kalau pertanyaan ini, secara pribadi, dan secara kelompok masyarakat, kami yakin siap. Apakah rekan-rekan yang hadir siap mendukung Ibu Sri Kumala di Ibu Sri Kumala untuk di PR RI? Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan, saya berharap, apapun itu tujuan Bapak dan dukungan Bapak, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Saya yakin, semua ini pasti bisa asal kita bersatu. Itu Bapak Ibu semua. Dan sekali lagi, mohon maaf Bapak Ibu, mana tahu ada tutur kata saya, pada saat dari awal sampai akhir, saya mohon dimaafkan. Maaf.